Shang melihat perubahan di sekelilingnya dan terkejut. Dia berseru dengan gembira, pohon cemara abadi. Dedaunan lebat yang menutupi langit sebenarnya adalah tubuh grini yang sebenarnya. Membentang beberapa kilometer, tingginya menghubungkan langit dan bumi menembus awan. Ekspresi Little Ching menjadi sedikit tidak sedap dipandang. Tubuh aslinya telah muncul dan ada banyak ahli seperti awan di sini. Dia tidak yakin bisa melindungi mereka. Namun, masalah terbesar saat ini adalah masa mudanya. Apa yang terjadi padanya? Apa yang sedang terjadi dia mendarat dengan ringan di wujud aslinya dan menatap Yevan yang mengambang di antara dedaunan. Tidak ada cahaya di sekitar Yevan. Dia menarik seluruh auranya dan membentuk segel dengan satu tangan. Tanda kecebong emas muncul di telapak tangannya. Memancarkan cahaya redup. Dia tetap tidak bergerak. Kekuatan yang dia tunjukkan barusan membuat semua orang ketakutan. Mereka tidak berani bertindak sembarangan. Seluruh pohon menjadi sunyi. Sinar matahari menyinari lapisan dedaunan. Bahkan tidak ada kicauan serangga atau burung. Mereka semua menyaksikan Yevan bermeditasi dalam diam. Shang memicinkan matanya ke tanda kecebong emas di tangan Yevan dan berkata dalam kesadaran, Aku mengerti sekarang. Dia menerima warisan alat suci. Ia lalu menunjukkan ekspresi penuh hormat dan berkata, Aku adalah Shang dari Ras Monster. Aku tidak ada bedanya dengan melawanmu. Aku hanya ingin mengambil pohon cemara abadi. Tolong biarkan aku lewat. Kamu, Fan, tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah dia tidak mendengar dan tidak peduli. Shang berpikir sejenak dan tersenyum. Kalau begitu aku anggap, ya. Dia perlahan terbang ke depan dan melewati Yevan. Yu dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Fu meraih Yuan Ao dengan satu tangan dan Tang Jie dengan tangan lainnya. Setelah perjuangan yang sengit, akhirnya dia memilih untuk mengikuti orang-orang tersebut. Tanpa bantuan Shang, sulit untuk mengatakan apakah mereka dapat mempertahankan hidup mereka. Apalagi memanfaatkannya. Shen Feng berkata dengan suara yang dalam. Tuan Yu, pergilah dulu. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Dia merasa bahwa dengan kekuatannya dan kekuatan burung ular roh bersayap sembilan, itu sudah cukup untuk mendapat bagian. Yu mengangguk padanya dan berkata, Hati-hati, ketujuh dari mereka dengan cepat pergi dan terbang ke kejauhan. Mereka mulai mencari batang utama pohon tersebut. Ekspresi Little Ching berubah drastis. Dia mendengus dan berkata, Kamu ingin mengambil tubuhku. Kamu benar-benar mendekati kematian. Dia berubah menjadi sambaran petir dan mengejarnya. Petir hijau menyapu dahan seperti karpet. Tidak ada yang terluka dan kekuatan petir semakin kuat. Orang-orang yang tersisa mengepung Ye Fan masing-masing dengan pikirannya sendiri, tidak berani bergerak, juga tidak mau pergi. Li Yun Xiao tidak mau berpikir terlalu lama. Saat dia hendak pergi, hatinya tiba-tiba bergetar saat dia merasakan niat membunuh yang besar. Beberapa sosok langsung mengepung Li Yun Xiao. Tiga kaisar Wu, Zhang Xiaotian, Shen Feng, dan burung ular roh bersayap sembilan. Selain Tao Chan dan Ciguang, yang dengan cemas menjaga Ye Fan, orang-orang lainnya mengepung Li Yun Xiao beberapa kali. Beberapa indera ilahi yang kuat mengunci dirinya. Apa? Bukankah kamu ingin merebut bahtera Nuh? Mengapa kamu mengelilingiku? Li Yun Xiao bertanya dengan dingin. Hmm, jangan pura-pura bodoh. Feng Yi mendengus dan melangkah maju dengan wajah muram. Dia berteriak, serahkan kuali ungu dan lonceng kuno, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Seperti yang diharapkan, Li Yun Xiao sudah bersiap. Tubuhnya mulai muncul dalam wujud iblisnya. Jiwanya sekali lagi menyatu dengan Gen Ryu. Dengan begitu banyak ahli yang mengelilinginya, dia tidak punya jalan keluar. Hanya dengan membuka ruang di dalam kuali gunung dan sungai, dan melarikan diri, barulah dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Matanya tenang saat dia memandang semua orang dan mencibir. Hanya ada dua artefak. Tingkat mendalam. Kalian banyak sekali. Bagaimana kalian akan membaginya? Feng Yi mencibir dengan nada menghina. Jangan pernah berpikir untuk memprovokasi kami. Selama kamu menyerahkannya, tidak masalah bagaimana kami membaginya. Siapa di sini yang bukan rubah tua? Siapa yang mudah terprovokasi olehnya? Kamu ingin menggunakan teknik pertarungan jiwa? Berhentilah berjuang. Suara dingin Zhang Xiaotian terdengar. Dia secara langsung merasakan fluktuasi jiwa Li Yun Xiao. Dia melemparkan gonflon pemakan jiwa dan melepaskan budak jiwa emas. Budak jiwa membuka mulutnya dan mengeluarkan awan kabut yang benar-benar menekan fusi jiwa Li Yun Xiao. Gen Ryu merasakan hambatan besar dalam jiwanya dan sebenarnya tidak bisa menyatu. Teknik pemanggilan jiwa ini adalah teknik rahasia ras pemakan jiwaku. Kamu masih ingin memamerkannya di depanku? Wajah Zhang Xiaotian dingin. Dengan beberapa segel tangan, awan kabut budak jiwa emas berubah menjadi abu-abu. Li Yun Xiao hanya merasa bahwa kekuatan jiwanya tidak hanya ditekan, tetapi Gen Ryu-nya juga akan segera diekstraksi. Dia terkejut dan matanya memancarkan cahaya yang tajam. Dia menatap Zhang Xiaotian dan merasakan hawa dingin di hatinya. Tapi dia masih menguatkan dirinya. Ada banyak ahli di sini. Kali ini, Li Yun Xiao tidak dapat melarikan diri meskipun dia memiliki sayap. Dia pasti akan mati. Tidak ada yang perlu dia takuti. Feng Yi mengungkapkan ekspresi tertekan. Dia melirik Zhang Xiaotian dan memuji. Tidak buruk. Kamu melakukannya dengan baik. Sebentar lagi, jiwanya akan menjadi milikmu. Anda dapat mengambilnya sesuka anda. Zhang Xiaotian mendengus dingin. Li Yun Xiao hanyalah seorang leluhur bela diri. Zhang Xiaotian tidak peduli dengan jiwanya. Yang dia pedulikan adalah jiwa keturunan naga sejati dalam jiwa Li Yun Xiao. Ekspresi Cezu Yao juga dingin. Jika Zhang Xiaotian tidak melahap sebagian jiwanya, dia tidak akan terluka parah. Dia hanya bisa menyaksikan Feng Yi mengambil semua manfaatnya. Karena kamu sangat keras kepala, aku harus bekerja keras sendiri. Niat membunuh yang mengejek muncul di mata Feng Yi. Dia menggenggam cincin penjinak binatang di tangannya dan menggunakan cakar suci lima elemen. Kaisar Qi tersapu, menekan segalanya. Meskipun Zhang Xiaotian, Shen Feng, dan yang lainnya adalah Martial Sain Puncak, mereka juga merasa sangat tidak nyaman. Ekspresi mereka yang tertahan sangat jelek. Jika kamu ingin menyentuhnya, apakah kamu sudah meminta izinku? Suara dingin terdengar. Ye Fan, yang sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya. Dalam sekejap mata, sambaran petir menyambar, dan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di samping Li Yun Xiao. Jarinya menebas seperti pisau, dan karakter kecebong muncul di ujung jarinya. Sungguh indah sekali. Feng Yi terkejut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa lengannya ditekan oleh suatu kekuatan, dan dia tidak bisa menggerakkannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kaisar Qi Jutian dapat menekan segalanya. Bagaimana bisa ada kekuatan yang bisa menekan kaisarki saya? Ketakutan muncul di wajah Feng Yi. Ketakutan yang tidak diketahui, yang bertentangan dengan akal sehat melanda dirinya. Saat Ye Fan menebas dengan jarinya, darah muncrat dan tangan Feng Yi terlempar. Hah, Feng Yi menjerit kesakitan. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia buru-buru menggunakan tangan kirinya untuk memanggil kembali cincin penjinak binatang lima elemen. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi dan hendak terbang. Yang lain juga melihat situasinya tidak baik dan hendak melarikan diri. Karena kalian memaksaku untuk mengambil tindakan, maka kalian semua boleh tetap di sini. Cahaya dingin muncul di mata Ye Fan. Suaranya dalam dan dalam, sangat berbeda dari sebelumnya. Bahkan aura yang dia pancarkan sangat tajam, sehingga menyulitkan orang lain untuk mendekatinya. Semua bentuk kekosongan Dharma, telapak kebijaksanaan ilahi, segel telapak tangan mengembun di udara, tiba-tiba berubah menjadi puluhan ribu gambar. Penghalang cahaya keemasan muncul di langit dengan Ye Fan di tengahnya. Kemana pun ia melewatinya, segel palem emas mukul. Seolah-olah satu pikiran bisa berubah menjadi tau yang tak terhitung jumlanya. Dan segala sesuatu di dunia ini adalah telapak tangannya. Murid Li Yun Xiao menyusut. Kekuatan telapak tangan ini sebanding dengan Great Wind Cloud Palm miliknya. Di kejauhan, mata kiguang dan toples tanah liat melebar, berseru kaget. Telapak tangan kebijaksanaan ilahi. Itu adalah telapak tangan kebijaksanaan ilahi yang telah lama hilang. Kejutan di hati mereka sangat besar. Bang-bang-bang puluhan ribu segel palem meledak di sekitar jalur seniman bela diri. Semua orang terkejut, dan mereka semua menggunakan keterampilan menyelamatkan nyawa mereka untuk melarikan diri ke segala arah. Di antara mereka, Che Shuyao dan Yang Zhou, yang paling dekat, pertahanan Kaisar Qi, mereka hancur di tempat. Segel telapak tangan menghantam dada mereka, langsung menghancurkan organ dalam mereka dan membuat mereka terbang jauh. Tubuh Che Shuyao jatuh ke pohon dan langsung terbunuh. Dia benar-benar mati. Yang Zhou juga terlempar jauh, mengeluarkan seteguk besar darah. Tidak diketahui keterampilan menyelamatkan nyawa apa yang dia gunakan, tapi dia berhasil mengumpulkan Tru Shunya dan melarikan diri secepat yang dia bisa. Karena Feng Yi telah melarikan diri lebih awal. Meskipun ia juga terkena telapak tangan, mematahkan banyak tulangnya, organ dalamnya tidak terluka. Dialah yang mengalami luka paling ringan. Zhang Xiaotian, Shen Feng, dan burung roh ular bersayap sembilan tidak seberuntung itu. Mereka langsung dihancurkan oleh telapak tangan, mati di tempat bahkan sebelum mereka sempat melawan. Yevan menarik kembali telapak tangannya dan mengerutkan kening. Dua orang benar-benar lolos. Dia tampak sangat tidak puas dengan telapak tangannya. Penampilannya yang tak terkalahkan mungkin menyebabkan Keguang dan Pot Tembikar berkeringat dingin. Dalam satu gerakan, dia telah membunuh tiga artis bela diri terhormat dan satu Kaisar Wu. Dan dua Kaisar Wu telah melarikan diri dengan luka serius. Bahkan orang idiot pun akan tahu bahwa orang di depan mereka bukanlah Yevan Pottery Pot berkata dengan Nenggeri. Kamu? Siapa kamu? Apa yang terjadi dengan Tuan Muda? Yevan menetapnya dan tidak mengeluarkan suara tapi alisnya berkerut Li Yunxiao menelan ludahnya dan berkata dengan suara serius Jika aku tidak salah dia adalah Kaisar Wu Ye Nantian Yang Takter Tandingi Ketiga kata ini meledak seperti guntur di dedaunan lebat menyebabkan burung-burung di hutan bergemerisik dan berkibar suasananya sangat sunyi. Ya! Tuan Ye Nantian Tao Chan dan Chi Guang mulai gemetar dan tiba-tiba berlutut di udara. Meskipun sulit dipercaya mereka tidak tahu mengapa mereka mempercayai kata-kata Li Yunxiao. Ye Fan menatap Li Yunxiao dengan tenang seolah dia mencoba untuk melihat ke dalam dirinya. Jantung Li Yunxiao berdetak kencang dan dia tidak merasakan rasa takut sedikitpun. Dia mengoperasikan teknik evolusi ilahi dan menolak penyelidikan pihak lain tidak mampu maju satu inci pun. Hah? Ye Fan mengeluarkan suara terkejut lalu tersenyum. Sepertinya kamu juga orang yang punya rahasia. Mata Li Yunxiao melotot tajam dan dia berkata dengan suara yang dalam. Saya tidak peduli siapa Anda. Apakah itu Ye Nantian atau ahli tak tertandingi lainnya? Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaan Ye Fan. Berapa lama Anda akan menempati tubuhnya? Ye Fan berkata sambil tersenyum. Sepertinya kamu cukup mengkhawatirkannya. Aku tidak menyelamatkan orang yang salah. Saat itu, saya meninggalkan tiga indra ketuhanan di Bahteranuh untuk membantu keturunan saya mewarisi artefak suci ini. Meskipun dia mengetahui identitas pihak lain, Li Yunxiao tidak takut sedikitpun dan berkata sambil mencibir. Permainan abadi sebenarnya adalah penipuan. Selain keturunan keluarga Ye Mu tanpa jejak kunci Yin, mustahil mendapatkan... Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe, guys.